Intro Selamat datang di channel Perspektif Sosiologi Kali ini kita bertemu lagi di seri kuliah online Teori Sosiologi Modern Untuk membahas teori mengenai feminisme Penasaran kan? Mari kita saksikan Baik, terima kasih sudah dibuka oleh teman-teman semua Pada seri kuliah online Teori Sosiologi Modern Pada tayangan kali ini Kita akan membahas satu teori yang sedikit kontroversial Mungkin juga tapi penting dan kita akan membahasnya Yaitu tentang teori Sosiologi Feminisme Saya senang sekali karena sudah ada dua mahasiswi Yang mengikuti perkuliahan online ini Saya akan menyapa dulu Apa kabar Kintan? Ini namanya Kintan Kintan Najmiah Elvinaro Kalau dari namanya seperti nama Italia Bukan? Bukan ya? Nama ayah Artinya apa Elvinaro itu? Kalau kata ibu sih pemikir yang biar Kalau ibu pimpinan gitu kata ibu gak tau Ada? Bahasa Itali bukan? Bukan Bukan Kata bahasa ibu? Oh gitu Kayaknya bahasa Italia Saya suka nonton Liga Italia soalnya Elvinaro Kemudian yang kedua ada Yulia Yulia apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? Nah kalau Yulia saya menebak lahirnya pasti bulan Agustus Julia Oh iya Yulia kan namanya Baik sahabat semua Karena tema hari ini adalah tentang feminisme Dan tepat sekali sudah hadir ada dua mahasiswi Yang nanti akan memberikan perspektif juga tentang feminisme Seperti apa yang dipahami oleh teman-teman yang sudah hadir pada tayangan kali ini Oke Jadi nanti secara garis besar saya akan menjelaskan dua hal Yang pertama adalah Potret besarnya dulu Potret besar apa itu feminisme Baru kemudian kita akan melihat pada posisi mana Sosiologi itu berada Dan selanjutnya kita akan mengambil satu figur penting Dalam gelombang pemikiran feminisme tersebut Yang kita bahas yaitu tentang pemikiran Jesse Bernard Begitu Oke Jadi begini Sosiologi feminisme ini adalah satu bagian juga dari Sebuah gelombang besar Tentang feminisme Ya secara sederhana sebenarnya feminisme itu berasal dari bahasa latin Yang asal katanya dari femina gitu ya Ini seperti nama majalah kan sebenarnya femina Yang artinya adalah perempuan gitu Nah secara garis besar juga nanti saya akan menjelaskan Ada tiga gelombang besar Tentang feminisme Yang pertama adalah Kalau sahabat semua lihat pada Apaan pada pepan tulis yang sudah saya sediakan Lumayan kelihatan bagus juga Jadi ada tiga gelombang Yang gelombang pertama adalah pada sekitar tahun 1830an Ini adalah awal dari gerakan feminisme Dengan isu yang terpenting adalah Soal sikap anti perbudakan Jadi bisa kita membuat sebuah bayangan pada masa itu Adalah situasi di mana ada proses slavery atau proses perbudakan Dan gerakan feminisme pada saat itu juga adalah gerakan yang menolak pada perbudakan Nah tujuan feminisme saat itu adalah Memberikan apa meraih hak-hak politik dari kelompok perempuan Karena seperti pada umumnya masa itu Posisi perempuan memang tersubordinasi Tidak ada hak pilih Jadi perempuan tidak diberikan hak untuk memilih pemimpin misalnya Atau memilih presiden dan lain-lain Jadi isunya yang pertama adalah anti perbudakan Yang kedua adalah hak politik Nah kemudian Gerakan ini menghasilkan sebuah konvensi Yang sangat strategis Yang berlangsung pada tahun 1848 Ini konvensi tentang hak wanita Yang diselenggarakan di Seneca Falls Ini ada di New York di Amerika Dan nanti selanjutnya dari gerakan tersebut Menghasilkan sebuah kesepakatan Sebuah hak yang diterima oleh perempuan Yaitu tentang hak pilih Yang berlangsung mulai terjadi pada 1920-an Jadi ini urutannya mulai dari 1830 Kemudian ada konvensi 1848 Lalu kemudian terjadi sebuah kesepakatan Ada sebuah hak pilih yang diberikan kepada kaum wanita Yang terjadi pada 1920-an Lalu kemudian ada gelombang kedua Gelombang kedua itu yang terjadi sekitar tahun 1960-an Sampai 1990-an Nah tujuan dari gerakan gelombang feminisme yang kedua Adalah menerjemahkan hak pilih Yang sudah diraih oleh gerakan yang pertama Jadi yang pertama kan merebut hak dulu tuh Selanjutnya kemudian menerjemahkan Bagaimana hak pilih tersebut Akan diwujudkan dalam kehidupan sosial Kehidupan ekonomi dan kehidupan kebudayaan yang lain Nah yang ketiga adalah Gelombang ini ditandai oleh respon kelompok-kelompok perempuan Yang terutama dari kelompok perempuan yang berkulit berwarna Karena mereka merasa bahwa Dominasi pada gelombang yang kedua Itu disuarakan lebih banyak oleh para perempuan yang berkulit putih Maka yang ketiga ini adalah Mereka merespon pada bagaimana sebenarnya Posisi dan relasi antara perempuan Feminis pada gelombang ketiga ini Yang berkulit berwarna dengan mereka Para perempuan, para pejuang feminis Di gelombang kedua yang berkulit putih Itu jadi Pada gelombang ketiga ini Itu sudah bersifat Antar pejuang feminis Jadi kalau yang pertama merebut hak pilih Yang kedua adalah menerjemahkan hak pilih Dan yang ketiga adalah Di antara para pejuang feminis itu sendiri Nah, pebicaraan sosiologi feminisme itu Ada di posisi kedua sebenarnya Jadi dalam rangka bagaimana menerjemahkan Menerjemahkan sebuah pengetahuan Yang akan berorientasi Atau membuka ruang pada Pemahaman pada versetif Dari kelompok-kelompok perempuan Nah, pentingnya begini Oke, kita flashback dulu gitu ya Kintan pernah belajar TSK kan ya TSM juga Yulia juga pernah TSM 1 kan sudah ya Teori sosiologi klasik juga sudah Nah, kira-kira di antara Mata kuliah yang sudah Tiga seri tadi Ada nggak sosiologi yang berjenis kelamin perempuan Belum ada Nggak ada kan ya Nggak ada kan, hampir nggak ada Oke, kita akan flashback dulu Misalnya ada di TSK yang pertama Ada August Kong Kemudian ada Weber Ada Durheim Ada Parson Kemudian ada Karl Marx Lalu kemudian ke TSM Ada The Hand Drop Ada Lewis Kusser Dan lain-lain Lalu di mana para perempuan itu That's the problem Itu persoalannya dalam feminisme Sehingga Para pemikir perempuan saat itu Harus membuat sebuah gerakan Agar suara mereka Pemikiran mereka bisa Teraktualisasikan dalam bentuk pemikiran Seperti itu Nah Lalu apakah pada saat itu Tidak ada ilmuwan perempuan Ada Misalnya Ketika periode Agus Kong Itu ada Salah satu Pemikiran perempuan Namanya Harriet Martineau Itu Sepriode hidupnya Dengan Agus Kong Dan dia juga melakukan riset Menulis Tetapi Publikasinya Pemikirannya tidak terdengar Itu problem Dalam Feminisme Sisiologi Nah dari situ Kemudian Para Apa Para Pejuang feminisme ini Ingin menjawab Tiga pertanyaan Yang ada dalam Gerakan-gerakan feminisme Yang pertama adalah Pertanyaan tentang Bagaimana dengan wanita Kalau kita lihat tadi Di buku-buku TSK Seperti ini Tidak ada Pemikir perempuan Jadi pertanyaan Bagaimana dengan wanita Itu ya Apakah mereka Tidak berpikir Apakah mereka Tidak melakukan riset Apakah mereka Tidak punya Pengetahuan Kan begitu Pertanyaannya Yang kedua Persoalan Atau Isu yang ingin Dijawab oleh Para feminis Adalah Mengapa Posisi perempuan Menjadi seperti itu Jadi yang pertama Bagaimana Dan itu sudah Diketahui bahwa Kedudukannya adalah Tersuburinasi Lalu Yang kedua Adalah Mengapa Bisa seperti itu Dan yang ketiga Pertanyaan Yang nanti akan Dibahas oleh Para feminis Itu adalah Lalu Bagaimana kita Merubah situasi Seperti itu Jadi yang pertama Adalah Bagaimana posisi Wanita Dalam Dunia pemikiran Dalam profesi Sosiologi Yang kedua Kenapa bisa Seperti itu Dan yang ketiga Bagaimana merubahnya Jadi tiga poin Seperti itu Nah dari pertanyaan Tersebut Kemudian melahirkan Beberapa teori Sosiologi Yang kalau Dirangkum Secara sederhana Nanti akan menjadi Seperti yang saya Jelaskan Saya tulis disini Jadi di bagi dua Sebenarnya pertanyaannya Ada pertanyaan yang Bersifat bagaimana Ini deskriptif Kalau pertanyaannya Bagaimana dengan Perempuan Dalam pemikiran Seperti itu Itu kan pertanyaan Deskriptif Perempuan demikian 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 itu Pertanyaan deskriptif Lalu ada pertanyaan Yang bersifat Explanatory Yang bersifat Explanation Menjelaskan Mengapa Jadi kalau pertanyaan Mengapa Wanita tidak punya Ruang Tidak punya suara Dalam perkembangan Sosiologi Kan begitu Itu pertanyaan Yang eksplanatif Atau pertanyaan Yang menjelaskan Maka dari situ Melahirkan beberapa Aliran dalam Teori Feminisme Sosiologi Yang sudah saya catat Disini ada Beberapa Jadi yang pertama Adalah isu yang Dibahas oleh Para feminis itu Yang pertama adalah Tentang perbedaan gender Jadi dengan Gender itu berbeda Maka Dalam persoalan Perbedaan gender Itu muncul Satu pendekatan Teori feminisme Yang disebut dengan Feminisme Kultural Atau Feminisme Kebudayaan Apa yang dimaksud Dengan feminisme Kultural Jadi isu yang Dikedepankan oleh Para feminis Kultural ini Adalah isu Tentang perbedaan Saja Bahwa Laki-laki beda dengan Perempuan Nah yang dilakukan oleh Para pemikir Para sisiolog pada Kelompok feminisme Kultural Itu adalah Membuat Atau mencitrakan Bahwa ada Sisi-sisi positif Dari perempuan Misalnya Bahwa Satu posisi Dalam struktur Pemerintahan Misalnya Itu lebih cocok Diambil alih oleh Perempuan Misalnya Untuk urusan keuangan Akutansi Jadi hanya Menjelaskan Bahwa secara Kultural Memang ada Sisi-sisi Perempuan yang Positif Dan itu harus Bukan harus Bisa digunakan Atau bisa ditempatkan Dalam posisi Di kemasyarakatan Jadi Feminisme Kultural ini Hanya Membuat Perbedaan Bahwa ada Jenis kelamin Laki-laki Dan perempuan Lalu ada Posisi-posisi Tertentu Peran-peran tertentu Yang itu Lebih cocok Diambil oleh-oleh perempuan Dan perempuan Lebih Lebih Pas Menjalankan Peran-peran seperti itu Itu yang Kultural Lalu dari situ Berkembang juga Ada Isu yang kedua Yang ini Tentu lebih Levelnya Lebih ekstrim lagi Yaitu Tentang Kesaraan gender Nah yang kedua ini Melahirkan Sebuah gerakan Feminisme Yang disebut sebagai Feminisme liberal Nah isunya adalah Tentang ketidak Setaraan gender Nah menurut teori ini Perempuan itu Bukan hanya beda Bahkan Tidak setara Dengan laki-laki Begitu Kalau yang pertama kan Cukup beda Beda antara laki-laki Dan perempuan Yang kedua itu Bukan cuma beda Tapi Tidak setara Tidak seimbang Misalnya dalam Beberapa Kenyataan sosial Kita melihat Dalam Persetif mereka Misalnya Ketika mengakses Dunia kerja Maka laki-laki Lebih banyak Dibanding Perempuan Termasuk juga Pembagian antara Wilayah privat Dan wilayah Publik Nah itu Menurut teori yang kedua Bukan Persoalan Kultural Bukan persoalan Perbedaan Jenis kelamin Tetapi Merupakan Apa namanya Bentuk ketidak Setaraan Gender Isunya seperti itu Itu dikemukakan oleh Para pemikir Pada Feminisme Liberal Lalu dari situ Berlanjut Pada Feminisme Yang ketiga Yang isunya Naik lagi Itu bukan hanya Persoalan Ketidak setaraan Tetapi sudah menyebutkan Sebagai bentuk Penindasan Gender Bisa dilihatkan Gradasi Persoalannya Dari sekedar Berbeda Kemudian Tidak setara Lalu kemudian yang ketiga adalah Penindasan Jadi bukan hanya beda Bukan hanya Tidak setara Tapi juga ada Proses penindasan Terhadap Wanita Ini dilihat Dari beberapa Baik dari Kebudayaan Atau misalnya Dalam sistem Politik Atau bahkan Juga pada Yang bersifat Mikro Dalam relasi Antara orang Itu juga Ada proses Yang disebut Dengan Apa namanya Penindasan Misalnya Salah satu Yang diadres Oleh Teori-teori ini Tentang Sistem Kebudayaan Yang patriarki Patriarki itu Yang menempatkan Posisi laki-laki Lebih utama Lebih superior Dibanding perempuan Nah itu Bukan hanya Sekedar Apa namanya Menindas Tapi juga Sudah menindas Bukan hanya Tidak setara Tapi sudah menindas Begitu Itu Dikemukakan Oleh gerakan Feminisme Radikal Nah yang keempat Ada yang disebut dengan Penindasan Struktural Yang ini Menjelaskan Terutama Yang dikemukakan Oleh para Pemikir pada Feminisme Sosialis Bahwa Bentuk Penindasan itu Tidak hanya Terjadi Pada Situasi-situasi Tertentu Tetapi Dia sudah Dilakukan Secara Sistematis Dalam struktur-struktur Yang ada di Masyarakat Baik struktur Kebudayaan Struktur politik Struktur ekonomi Itu membuat Perempuan Berada dalam Posisi yang Tidak diuntungkan Nanti kita akan Lihat bagaimana Pembahasan Jesse Bernard Tentang situasi Seperti itu Nah posisi Nanti Jesse Bernard Yang akan kita Bahas Itu ada di Yang kedua Di isu tentang Ketidak setaraan Gender Jadi Jesse Bernard Ini salah satu Tokoh yang Nanti kita akan Bahas Itu Adalah Salah Seorang Pemikir Yang Menginisiasi Pentingnya Pemikiran Pada level Feminisme Liberal Seperti itu Begitu kira-kira Portrait Besarnya Jadi dari Gerakan Jener Kemudian Sosiologi Itu muncul Dan nanti kita akan Pindah pada Posisi yang Lebih Kecil Yaitu Pada Salah-salah Seorang tokoh Dalam Sosiologi Feminisme Itu Oke Saya lanjut Jadi Tokoh yang akan Kita bahas Untuk melihat Bagaimana itu Feminisme Sosiologi Feminisme Adalah Jesse Bernard Nah Jesse Bernard Ini Sebenarnya Adalah Seorang Imigran Jadi Dia Mungkin Awalnya Tinggal Di Eropa Lalu Pindah Ke Amerika Sebagai Seorang Keluarga Yahudi Waktu Itu Jadi Dia Menghindar Dari Kejaran Nazi Jerman Pindah Ke Amerika Lalu Besar Di Situ Nah Sebenarnya Nama Aslinya Adalah Jesse Rafits Dia Lahir Di Minneapolis Dan Etisnya Atau Dia Seorang Yahudi Lahir Pada Bulan Juni Tanggal 8 Juni 1903 Nah Nama Bernard Sendiri Itu Didapat Oleh Jesse Dari Suaminya Yang Bernama Bernard Jadi Maka Kemudian Sekarang Dikenal Sebagai Jesse Bernard Ini Juga Salah Satu Bentuk Bagaimana Relasi Laki-laki Dan Perempuan Coba Kalau Sudah Punya Suami Istrinya Kan Ada Nama Suaminya Di Belakangnya Jesse Rafitz Asalnya Kemudian Menikah Dengan Pak Bernard Berubah Namanya Jadi Jesse Bernard Dalam Perspektif Kelompok Feminis Itu Salah Satu Bentuk Bagaimana Posisi Perempuan Menjadi Tersubordinasi Oke Kita Akan Lanjut Ke Bagaimana Jesse Bernard Ini Memahami Ketidak Setaraan Gender Ada Beberapa Karya Yang Ditulis Oleh Jesse Bernard Dan Diantara Yang Kemudian Diapresiasi Oleh Banyak Pemikir Adalah Tentang The Futures Of Marriage Masa Depan Perkawinan Jadi Isu Yang Dibahas Oleh Jesse Bernard Ini Diantaranya Adalah Tentang Family Tentang Keluarga Lalu Kemudian Tentang Sexual Relation Lalu Kemudian Tentang Marriage Tentang Pernikahan Nah Saya Akan Mengambil Satu Pemikiran Saja Sebagai Sebuah Ilustrasi Bagaimana Kita Memahami Pemikiran Feminisme Liberal Dari Jesse Bernard Buku Yang Nanti Kita Bisa Bahas Adalah Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Berjudul The Futures Of Marriage Jadi Masa Depan Pernikahan Nah Jesse Bernard Ini Menyebutkan Bahwa Dalam Sebuah Institusi Pernikahan Sebenarnya Nanti Akan Terjadi Dua Bentuk Pernikahan Ada Pernikahan Bagi Laki-laki Ada Pernikahan Bagi Perempuan Dia Menyebutnya Sebagai Her Marriage Dan His Marriage Termasuk Ada Sekarang Rame Orang Menyebut Sejarah Itu Kadang-kadang Menjadi Laki-laki Karena His Story Bukan Her Story Nah Itu Juga Salah Satu Bentuk Yang Diupayakan Bagaimana Sebenarnya Kestaraan Gender Seperti Itu Yang Kita Lihat Sekarang Kebanyakan Ada History Sejarah Kaum Laki-laki Bukan Her Story Nah Yang Dimaksud Oleh Jesse Bernard Dengan Ada Her Marriage Dengan His Marriage Adalah Bahwa Ketika Seorang Laki-laki Dan Perempuan Menikah Itu Masuk Dalam Sebuah Institusi Sosial Yang Institusi Tersebut Sudah Menyediakan Peran-peran Tertentu Dan Biasanya Posisi Perempuan Itu Menjadi Lebih Domestik Dia Mengikuti Aturan Aturan Dari Kebudayaan Dan Kemudian Bisa Menanggalkan Apa Yang Menjadi Impian Dia Ketika Masih Lajang Dulu Misalnya Dia Bisa Pergi Kemana Punya Cita-cita Seperti Apa Tapi Ketika Kemudian Menikah Dia Menjadi Bagian Dari Keluarga Yang Harus Melayani Suami Sementara Laki-laki Jauh lebih Diuntungkan Menurut Bernard Karena Dia Berada Dalam Sebuah Situasi Yang Lebih Terbuka Secara Kultural Nah Untuk Memberikan Argumen Bagaimana Posisi Perempuan Itu Tidak Beruntung Ketika Menikah Maka J.C. Bernard Membuat Sebuah Survei Dan Melihat Beberapa Data Ternyata Perempuan Ketika Sudah Menikah Ini Konteksnya Di Amerika Ketika Menikah Lebih Banyak Yang Mengalami Depresi Lebih Banyak Yang Mengalami Stres Dibanding Laki Laki Nah Dari Situ Kemudian J.C. Bernard Menyimpulkan Bahwa Institusi Pernikahan Ini Tidak Menguntungkan Atau Menciptakan Ketidak Setaraan Jener Bagi Perempuan Itu Pada Pemikiran Yang Pertama Yang Dikemukan Oleh J.C. Bernard Tadi Nah Publikasi Tersebut Mendapatkan Respon Yang Cukup Rame Dari Para Pemikir Yang Lain Sampai Akhirnya Kemudian Diberikan Satu Publikasi Selanjutnya Kelanjutan Dari Buku J.C. Biona Tadi Dengan Riset Yang Lebih Baru Lagi Dan Kesimpulannya Adalah Bahwa Di Dalam Relasi Perkawinan Rumah Tangga Itu Juga Ada Upaya Upaya Dalam Keluarga Kontemporer Upaya Upaya Untuk Menciptakan Kestaraan Misalnya Ada Istilah Yang disebut Sebagai Wanita Karir Itu berarti Kedua-duanya Bisa Bekerja Tidak Hanya Tinggal Dalam Wilayah Privat Tapi Juga Ada Wilayah Publik Yang Bisa Diakses Oleh Perempuan Termasuk Juga Tanggung jawab Untuk Mengurus Keluarga Mengurus Anak Itu Ada Trend Juga Bahwa Itu Menjadi Tanggung jawab Keduanya Kemudian J.C. Benar Merevisi Kembali Pemahaman Tentang Feminisme Liberal Yang Sedikit Berbeda Dengan Yang Pertama Artinya Bahwa Asumsi Atau Kesimpulan Yang Dibuat Oleh J.C. Benar Bisa Jadi Tidak Lepang Untuk Semua Tempat Di Banyak Tempat Mungkin Ada Orang Yang Dengan Perempuan Yang Dengan Penuh Kesadaran Memilih Menjadi Seorang Ibu Dan Bisa Menjadi Dirinya Sendiri Dan Itu Tentu Saja Berbeda Dengan Kesimpulan Yang Disampaikan Oleh J.C. Benar Tadi Nah Begitu Kurang Lebih Teman Teman Jadi Kalau Dilihat Dari Perjalanan Feminisme Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Peralihan Isu Feminisme Seperti Tadi Nah Kalau Dilihat Dari Analisis Teoritis Sisiologi Misalnya Bahwa Proses Ketidak Setaraan Itu Terjadi Karena Adanya Tekanan Struktur Jadi Perempuan Laki-laki Yang Tadinya Mandiri Bebas Bisa Menentukan Keinginannya Lain-lain Lalu Kemudian Masuk Pada Sebuah Struktur Yang Bernama Institusi Pernikahan Maka Dia Kemudian Akan Dipaksa Untuk Mengikuti Peran-peran Seperti Itu Nah Kalau Kita Bicara Tentang Tema Sebelumnya Tentang Makro Dan Mikro Maka Disini Yang Menentukan Adalah Makro Sistem Pernikahan Tadi Jadi Yang Sistem Pernikahan Merubah Posisi Perempuan Yang Tadinya Bebas Kemudian Masuk Ke dalam Institusi Pernikahan Menjadi Berada Dalam Tekanan Struktur Yang Bernama Institusi Pernikahan Begitu Kira-kira Pembahasan Kita Ada Pertanyaan Yulia Mau Sedikit Bertanya Boleh Silahkan Dari Ketiga Teori Empat Kali Sama Kultural Itu Gerakan Mana Sampai Sekarang Itu Masih Ada Teori Radikal Ata Teori Liberal Sebenarnya Varian Ini Masih Ada Semuanya Ini Dibuat Untuk Mempermudah Kronologi Perkembangan Pemikiran Jadi Yang pertama Isu Kultural Masih Ada Yang Orang Masih Menganggap Bahwa Ini Cuma Perbedaan Saja Tidak Harus Dianggap Tidak Setara Atau Ada Penindasan Beda Saja Ada Posisi Tertentu Yang Memang Lebih Tepat Ditempati Oleh Perempuan Itu Berarti Pandangannya Pandangan Yang Kultural Ada Yang Menyebut Oh Enggak Ini Sudah Terjadi Kesetaraan Ketidak Setaraan Itu Berarti Masuk Pada Feminisme Liberal Setiap Penegara Setiap Masyarakat Mungkin Beda Termasuk Di Indonesia Ada Yang Memahami Pada Feminis Juga Kelompok Feminis Yang Pada Level Yang Pertama Ada Yang Ketiga Juga Ada Yang Kedua Juga Ada Jadi Mungkin Gelombok Varian Pemikiran Ini Masih Ada Di Beberapa Tempat Masyarakat Indonesia Juga Itu Boleh Silahkan Aliran Feminis Itu Bagaimana Itu Sebenarnya Isu Yang Juga Mungkin Harus Dibedah Lagi Apakah Islam Membuka Apa Menyediakan Atau Ada Penganjur Dari Feminisme Islam Memang Ada Beberapa Misalnya Kalau Di Indonesia Ada Misalnya Musdah Mulia Itu adalah Pemikir Feminis Yang Dasarnya Adalah Dengan Ajaran Islam Kalau Di Posisi Ini Saya Melihatnya Itu ada Pada Yang Level Yang Keempat Yaitu Pada Feminisme Postmodernisme Yaitu Ya Mendekonstruksi Sebenarnya Mendekonstruksi Doktrin-doktrin Dalam Satu Agama Tentang Relasi Laki-laki Dan Perempuan Di antara Isu Yang Seringkali Dibahas Adalah Misalnya Termasuk Di antaranya Tentang Pembagian Waris Lalu Kemudian Tentang Relasi Dalam Pernikahan Kan Kalau Kita Merujuk Pada Ayat Al-Quran Al-Quran Sebagai Sebuah Apa Namanya Sumber Utama Dalam Ajaran Islam Misalnya Ada Ayat Yang Menyebutkan Arrijalu Kawamun Al-Nisa Misalnya Itu Dianggap Sebagai Satu Doktrin Ajaran Yang Menempatkan Laki-laki Kawamun Al-Nisa Jadi Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Berarti Secara Doktrin Secara Ajaran Posisinya Lebih Tinggi Nah Bagi Kelompok Feminis Yang Basisnya Ada Dari Agama Islam Itu Juga Didekonstruksi Di Dibongkar Bahwa Mungkin Caranya Adalah Dengan Mengembalikan Pada Asbabun Nuzul Bagaimana Misalnya Asbabun Nuzul Dari Ayat Tersebut Tersebut Atau Juga Bisa Melihat Bahwa Pemahaman Atau Tafsir Dari Kawamun Itu Bukan Dalam Pengertian Laki-laki Lebih 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 Superior Dibanding Perempuan Bisa Jadi Adalah Persoalan Rule Tadi Peran Misalnya Ada Peran-peran Yang Itu Apa Cocok Bukan Cocok Bahkan Secara 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 Kultural Secara Sosial Adalah Harus Dipegang Oleh Laki-laki Misalnya Kawamun Al-Nisa Itu Adalah Juga Terkait Dengan Tanggungjawab Untuk Menafkahi Dan Itu Melekat Pada Laki-laki Nah Saya Melihat Gerakan Feminisme Dari Para Pemikir Muslim Terutama Para Muslimah Begitu Itu Adalah Mencoba Mendekonstruksi Pemahaman Fikih-fikih Terutama Fikih-fikih Yang Memang Lebih Apa Mungkin Lebih Menguntungkan Perempuan Laki-laki Juga Bisa Kita Bahas Misalnya Dalam Fikih Mawaris Tentang Waris Fikih Atau Pembagian Tentang Fripat Dan Publik Coba Kita Lihat Di Negara-negara Muslim Misalnya Di Arab Saudi Perempuan Tidak Boleh Nyetir Mobil Tidak Boleh Ke Pasar Sendirian Atau Kalau Bepergian Harus Ditemani Muhri Suami Atau Saudaranya Nah Itu Didekonstruksi oleh Para Feminis Muslim Karena Mungkin Salah satu Argumennya Posisi Perempuan Sekarang Itu Berbeda Dengan Posisi Jaman Dulu Ketika Teks itu Dilahirkan Termasuk Kalau kita Melihat Sekarang Polisi Kebijakan Pemerintah Arab Kan Sudah Membolehkan Sekarang Banyak Yang Perempuan Arab Yang Bisa Menyetir Atau Bahkan Di Beberapa Negara Muslim Juga Yang Nonton Bola Itu Sudah Berubah Nah Dari situ Bisa Dipahami Bahwa Konsep Tentang Relasi Laki-laki Dan Perempuan Dalam Islam Sekalipun Itu Bukan Sesuatu Yang Absolut Tetapi Bisa Berubah Dalam Konteks Masyarakatnya Apalagi Kalau Di Indonesia Misalnya Untuk Beberapa Kebudayaan Yang Juga Muslim Itu Sifatnya Matrilineal Bukan Patriarki Misalnya Di Padang Di Sumatera Barat Kan Perempuan Yang Bukan Dilamar Yang Melamar Perempuan Yang Melamar Ke Laki-laki Itu Menunjukkan Posisi Aktif Dari Seorang Perempuan Terhadap Laki-laki Namun Di Sunama Kan Enggak Laki-laki Yang Kemudian Melamar Ke Perempuan Atau Juga Tanggung Jawab Untuk Menafkahi Di Beberapa Tempat Dalam Pemudaya Indonesia Juga Seperti Itu Ada Yang Matrilineal Tau Saya Mungkin Di Bali Perempuan Itu Di Bali Perempuan Mungkin Posisinya Seperti Di Sunda Di Jawa Yang Posisinya Juga Penting Dalam Kehidupan Keluarga Jadi Poinnya Adalah Bahwa Relasi Laki-laki Dan Perempuan Itu Sebuah Relasi Yang Bersifat Bukan Absolut Bukan Tetap Tapi Dia Dikonstruksi Oleh Dimana Relasi Tersebut Dikonstruksi Dalam Masyarakat Seperti Itu Karena Dia Dikonstruksi Secara Sosial Maka Ada Peluang Untuk Berubah Dulu Dulu Saja Saya Masih Ingat Dulu Ya Di Kampus Itu Perempuan Yang Pakai Celana Panjang Masih Sangat Jarang Malu Waktu Itu Sekarang Meloba Lebih Banyak Yang Pakai Celana Panjang Dibanding Pakai Rock Itu Perubahan Seperti Itu kan Terkait Juga Dengan Kesadaran Dengan Situasi Di Lingkungan Dan Kemudian Menimbulkan Satu Ekspresi Bagi Para Perempuan Untuk Menunjukkan Dirinya Di ruang Publik Seperti Itu Nah Sekarang Sudah Banyak Politisi Bahkan Di Negara Kita Di Indonesia Sudah Ada Presiden Perempuan Amerika Yang Sudah Bertahun Tahun Belum Ada Satupun Presiden Perempuan Kemarin Kalah Nah Itu Menunjukkan Sebenarnya Di Sisi Itu Kita Tidak Banyak Ngomong Tentang Feminisme Tapi Prakteknya Sudah Dilakukan Sudah Terjadi Di Indonesia Seperti Itu